Wajar dong orang dengki, wajar dong orang iri, baru 10 tahun Munzalan ini, kenapa donatur A katanya, kenapa Muhsinin A, kenapa si orang kaya A lebih suka ngasih ke Munzalan, harusnya kan ngasih ke kami. Lihat, kata-kata min haitulayah lamun itu berbeda dengan min haitulayah tasib. Yuk, sebenarnya saya mau ngasih PR sama antu-antu ini. Apa bedanya min haitulayah lamun dengan min haitulayah tasib? Kalau min haitulayah lamun untuk apa? Allah gunakan kata-kata layah lamun untuk istidraj. Kalau min haitulayah tasib, Allah gunakan untuk mustalahat roh zaqoh. Adalah kata-kata orang bilang begini, Ustaz saya itu enggak nyangka sama sekali Ustaz. Kalau di istilah itu, saya betul-betul enggak di luar ekspedisi, di luar ekspektasi saya Ustaz. Ternyata Allah kasih saya jalan keluar. Betul-betul Ustaz, enggak pernah saya prediksi sedikit pun. Betul-betul jauh sekali dari pola pikirnya. Tapi kalau min haitulayah lamun, itu sebenarnya dia sudah dikasih clue sama Allah. Allah cabut apa? Allah cabut dua minimal. Allah cabut ketenangannya. Allah cabut kebermanfaatan dirinya. Allah sudah kasih clue. Istidraj ini dicabut dua. Tenang. Ya kan? Bermanfaat. Jadi min haitulayah lamun itu, dia hanya enggak bisa nentukan pasti gitu. Dia tidak tahu itu karena memang ini atau ini ya, ini atau ini ya. Tapi rasa sinyal ketidaktenangan, sinyal kegelisahan, sinyal akan bangkrut. Itu sudah ada, sudah dikirim Allah. Badan sakit. Orang kalau bohong itu bahagia atau gelisah? Orang kalau menipu, mengambil sesuatu yang bukan haknya, kira-kira menurut antum dia itu akan nyaman atau akan gelisah? Pernah lihat orang bikin salah? Gimana kelakuannya? Dia salah tingkah. Sinyal itu sudah ada. Cuma, yang mana yang menjadikan Allah sebagai? Jadi layak lamun ini dekat-dekat dengan layak urun. Tapi yang lamun ini masih agak sadar gitu. Kalau layak urun itu tidak sadar sama sekali. Kalau min haithu layah tasib, betul-betul unpredictable. Tidak bisa diprediksi, kayaknya dari sini. Tidak, Allah bilang dari sini. Itu namanya wayar zukhu min haithu layah tasib. Kau tak bisa mikirkan, tidak sampai otakmu. Maka saya bilang sama pengusaha-pengusaha, udahlah, bisnis kita bisa ditiru. Produk kita bisa ditiru. Brand kita juga bisa dicaplok. Kan sudah terjadi. Roti gembul. Kita yang bikin, orang yang matenganya. Terus, muncalan marah-marah. Nuntut hukum. Tidak. Emang tak puas sebelahnya. Ganti merek. Dari roti gembul jadi? Roti bahagia. Yang makan itu jadi gembul. Yang makan ini jadi bahagia. Pilih mana? Pilih gembul ke? Pilih bahagia. Kalau aku sih pilih bahagia. Sesimpel itu saja. Tidak kita beklai. Saya ulang ya, abang kakak ya. 2018, Munzalan itu bikin roti. Namanya roti gembul. 2018. Begitu perjalanan waktu, oh kita punya ilmu nih. Salah kita bikin-bikin. Ya, lupa dipatenkan. Kita patenkanlah. Begitu kita mau patenkan, Alhamdulillah. Ada yang? Maka duluan. Dan sudah banyak brand-brand yang pakai gembul, 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 gembul. Oke. Sip, mantap. Bagus. Terus gimana nyikapnya? Marah-marah? Bekelahi? Buang-buang waktu, nambah dosa. Apa? Buang-buang waktu, nambah dosa. Kau mau ke gembul itu? Ambil lah. Aku bikin brand baru. Logo. Ganti, warna tetap. Tulis itu. Asli Pontianak, lengkapi logo yang baru. Roti bahagia asli Pontianak 2000. Sejak 2018. Dah. Jadi. Bisa mereka tiru brand, resep, strategi marketing, bentuk roti. Apa lagi bisa tiru? Toppingnya. Copywriting. Apa lagi bisa ditiru? Teknik postingannya. Tapi satu yang gak pernah mereka bisa tiru. Apa itu? Rezeki. Dan tahu sekarang Allah datangkan rezeki pakai konsep apa? Min haithu layahtasib. Min haithu layahtasib. Jual roti. Ya kan? Toppingnya dilebihkan. Kata orang produksi, ini boros. Kata saya, sedekah. Biar yang beli rotinya bahagia, senang. Belum tentu dia bisa makan roti sering-sering macam kita. Siapa tahu? Saya pernah nengok kok. Mohon maaf ya. Bapaknya itu kerja pakai motor yang sangat sederhana gitu. Terus bawa roti itu dengan wajah yang sangat sumringa bahagia. Saya tahu mungkin seorang ayah, karena saya pernah di posisi itu. Saya tahu rasanya gimana ayah bisa nenteng satu biji roti. Lalu bawa ke anaknya, ngasih roti yang isinya coklatnya tumpah-tumpah gitu. Niatnya sedekah. Begitu niatnya sedekah, Masya Allah. Apa kata Allah? Yam haqullahu riba wa yurbis sodakot. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Alhamdulillah dengan izin Allah waktu COVID kemarin kita buka cabang. Alhamdulillah bagaimanapun kondisinya tetap. Tetap bersedekah, tetap berbagi. Tetap disedekah-sedekahkan, dijadikan oleh-oleh. Karena namanya roti bahagia, saya ikuti konsep roti bahagia, topiknya luber-luber. Niatkan sedekah, memang kata orang produksi ini boros, betul. Secara matematika boros. Bagaimana konsep rezeki? Min haithullah yahtasib. Cari rotinya di Pontianak, jual rotinya di Pontianak. Sedekah-sedekah-sedekah. Allah hadirkan hadiah, dapat tanah di Jakarta. Ada yang wakaf mobil di Jakarta. Ada yang wakaf ini. Wajar dong orang dengki. Wajar dong orang iri. Baru 10 tahun Munzalan ini. Iya kan? Kenapa donatur A katanya? Kenapa muhsinin A? Kenapa si orang kaya A? Lebih suka ngasih ke Munzalan. Harusnya kan ngasih ke kami. Lagunya Rizal Armada. Harusnya aku yang di sana. Akhirnya tanda kutip jadi kayak rebutan donatur. Begitu-begitu katanya. Padahal konsep rezeki itu. Min haithullah yahtasib. Kami tidak nyangka. Konsep rezeki tidak bisa diprediksi. Sedangkan konsep istidraj. Min haithullah yahtasib. Min haithullah yahtasib. Min haithullah yahtasib. Konsep istidraj. Tidak bisa terlihat. Terlihat. Layak lamun itu tidak nampak. Batin. Batin atau lahir. Secara zahiran itu tidak ketahuan. Secara batinan pun tidak ketahuan. Maka konsep rezeki tidak bisa diprediksi. Konsep istidraj tidak bisa terlihat. Maksudnya gimana Ustaz? Memang betul-betul tak nampak benda itu. Bayangkanlah orang dekat. Finance. Yang dipercaya. Itu yang justru merubah laporan keuangan. Membuat perusahaannya bangkrut. Banyak cash flow uang masuk. Justru bergeser ke rekening pribadi si finance tadi. Nampak sama dia. Tak terlihat budak itu. Barulah dia ngeluh-ngeluh nangis-nangis. Lalu bilang. Saya. Tidak sangka Ustaz. Saya benar-benar. Tidak tahu Ustaz. Ternyata orang yang selama ini depan saya baik Ustaz. Itulah istidraj tidak terlihat. Min haitulah. Ya lamun. Betul-betul blind spot. Titik hitam. Titik blank. Kau enggak bisa prediksi sama sekali. Kayaknya kawan ternyata musuh. Kayaknya teman ternyata lawan.